Sejarah Berdirinya PT Antar Lintas Sumatera atau ALS Inilah bus legendaris asal Sumatera Utara, di mana awalnya didirikan di Kota Nopan, Mandailing Natal pada September tahun 1966. Pada masa itu ALS memulai kiprahnya dengan membuka trayek dari Muara Sipongi, Kota Nopan ke Medan. Mengikuti jejak FAS Igual Buali yang jauh sebelumnya adalah trayek perluasan dari perusahaan bus tersebut, perkembangannya pun menuju arah positif. Respon masyarakat sangat baik dan akhirnya ALS pun memindahkan busnya dari awalnya di Kota Nopan menjadi di Kota Medan hingga sekarang. ALS pun membuka banyak rute-rute baru dan menjadi salah satu pelopor transportasi penghubung antar kota di Sumatera, Pekanbaru, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Palembang, Padang dan Lampung dengan mantap dijadikan trayek mereka saat itu. Tahun 1960 sampai tahun 1970-an belum bisa menyeberang dari bakauheni ke merah karena kapal yang ada belum memadai untuk mengangkut kendaraan besar. Sehingga penumpangnya mau ke Pulau Jawa harus menyudahi perjalanannya dengan ALS dan menyambung kembali di Merak setelah menyeberang dengan kapal melewati Selat Sunda. Waktu perjalanan pun terbilang cukup lama pada masa itu karena bisa mencapai 3-5 hari perjalanan. Dikarenakan pada masa itu jalan-jalan yang ada belum semulu sekarang dan pabila ada trouble di jalan. Maka awak bus tersebut juga harus memiliki pengetahuan teknis tentang kendaraan. Ya, mereka sendirilah mekaniknya. ALS mencapai masa jayanya di era 80-90-an. Ketika Merak dan Bakauheni terhubung berkat pelayaran kapal feri, ALS pun seolah tidak puas dengan trayek yang ada. Dengan menunjukkan semangat asli masyarakat Mandailing dalam menghubungkan kota-kota di Nusantara ini, mereka memperpanjang lagi jangkauan hingga masuk ke kota Jakarta, Surabaya. Hingga sampai ke Denpasar, Bali. Artinya, dalam satu kali perjalanan, mereka memiliki jarak tempuh trayek hingga lebih dari 3.000 km. ALS pun terkenal dengan semua armadanya yang menggunakan Mercedes-Benz, pure Mercedes-Benz. Hingga saat ini penulis belum pernah sekalipun melihat armada bus besar ALS yang menggunakan mesin dan casis non-Mercedes. Kecuali dulu ketika awal sejarah mereka dimulai. Mereka menggunakan mesin. Mesin Amerika semisal GMC, Chevrolet, dan Dodge. Uniknya lagi, semua armada ALS ini adalah titipan. Tidak ada pemilik tunggal dari seluruh bus ALS ini. Ini adalah milik beberapa keluarga besar. Jadi bisa dicirikan dari nomor bodi bus tersebut. Semisal dari nomor 26X jika akhiran nomor adalah angka 1 maka bus itu milik ketua dari PT ALS tersebut. Nomor ujung 2 diketahui milik keluarga Haji Kolol. Nomor ujung 5 milik keluarga Jeparkayo. Nomor ujung 7 maka itu milik keluarga Raja Ali Lubis. Nomor ujung 8 milik keluarga Abdul Wahab Lubis. Dan seterusnya, transportasi merupakan sarana penting dalam membantu roda perekonomian. Suatu daerah tidak dapat berdiri sendiri. Suatu daerah akan membutuhkan daerah lain. Sebagai penghubung antar daerah tersebut dibutuhkan sarana transportasi. Baik perasarana jalan maupun sarana alat transportasi. Kini ALS memang sudah tidak masuk lagi ke Banda Aceh. Dikarenakan ekspansi poasal Aceh yang bisa dibilang gila. Mereka kuat sekali dalam mengadakan armada terbaru sehingga ALS kalah bersaing. Namun bagi penduduk asli Sumatera Utara khususnya Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan sekitarnya, bus ini tetap dicinta. Seolah sudah menjadi tradisi. Kini pun ALS berusaha mengikuti zaman dengan megenerasi banyak armadanya. Dan dengan perhitungan yang matang, armada-armada terbaik mereka seperti Mercedes 1525, 1526, 1836. Kini hanya melayani trayek seperti Medan Padang, Medan Pekanbaru, Medan Palembang. Namun tidak menghilangkan ciri khasnya dengan tetap menjadikan Medan Jember sebagai trayek terjauh yang mereka miliki saat ini. Walaupun di support armada yang sudah berumur Mercedes 1518, 1521, 1525. Mereka tetap berani dan menjamin akan selalu sampai ketujuan. Sekianlah sejarah singkat PT ALS. Jangan lupa like and subscribe Rudy Lubis Channel.